Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu kembali menerima logistik untuk pelaksanaan Pilwakot 27 November mendatang. Logistik yang diterima adalah sampul atau amplop untuk sejumlah dokumen. Dikatakan Ketua KPU Kota Bengkulu, Rayendra Pirasat, logistik sampul tersebut sudah ditempatkan di gudang logistik kantor KPU Kota. Selain sampul untuk kebutuhan Pilwakot, KPU juga sudah menerima sampul untuk kebutuhan pemilihan gubernur. Sampul yang sudah diterima ini terpisah sesuai dengan jenisnya. Dengan sampul sudah sampai ke gudang KPU Kota Bengkulu sesuai dengan jenisnya. Kita cek kemarin sudah mencukupi. Itu berapa banyak jumlah sampul? Itu kan sesuai dengan peruntukannya misalnya. Sementara saat ini KPU Kota tinggal menunggu surat suara Pilwakot Bengkulu dan formulir salinan, serta formulir rekap di TPS yang sedang dalam pengiriman. Ferdi Duyansyah, RBTV, melaporkan.